Intro Jadi perubahan nomenklatur dari kelompok kriminal bersenjata jadi kelompok teroris bersenjata ini kan kalau dalam perspektif keamanan nasional tentunya ini merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah dan untuk melakukan tindakan atau untuk mengambil tindakan yang tegas terhadap kelompok ini ya harus dilakukan karena kelompok ini secara nyata melakukan perlawanan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang merebutnya orang lain merugikan Papua dan Indonesia dan yang kami dukung untuk penindakan terhadap kelompok kriminal bersenjata ini tetapi perlu kami sampaikan juga bahwa harus ada kehati-hatian jangan sampai ada collateral damage atau dampak ikutan jangan sampai masyarakat sipil yang menjadi korban karena ya kita bisa melakukan pendekatan secara militer kita bisa melakukan pengejaran tetapi ya jangan sampai kita merupakan bahwa yang tinggal di Papua itu juga ya tidak semua itu adalah kelompok kriminal bersenjata tidak semua itu bisa dikategorikan sebagai kelompok teroris karena ada orang-orang Papua yang secara kultur ya mereka biasa bawa parang ke kebun bawa alat-alat tajam atau bawa senapan angin untuk tembak babi misalnya atau senapan buat di bawah air buat tembak ikan ya jangan sampai ada dampak itu collateral damage artinya terjadi salah tembak, salah tangkap, atau salah interogasi yang kemudian dapat merugikan keamanan nasional sendiri karena ya kita harus jaga itu keamanan nasional kita itu sangat penting untuk dijaga karena kalau kita salah dalam menerapkan strategi kita salah dalam mengambil kebijakan akan merugikan dan kita ini kan diperhatikan atau dipantau karena di Indonesia ini kan banyak sekali gedutaan-gedutaan asing gedutaan-gedutaan yang ya setiap hari akan memantau bagaimana pergerakan atau bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini apakah sudah tepat sasaran karena ya pembangunan di Papua memang sangat-sangat diseriuskan dari resolusi 2504 yang kemudian mengamanatkan bahwa Papua harus dibangun sesuai dengan kondisi masyarakat dan itu merupakan resolusi PBB jadi bagaimana pendekatan yang dilakukan di Papua ini kalau untuk kelompok kerempuan bersenjata kami sepakat tetapi jangan sampai masyarakat sipil menjadi korban kami juga meminta pada pemerintah kemudian kepada pihak-pihak terkait untuk ya kita jangan terlalu fokus untuk melakukan tindakan-tindakan di samping itu kita pun harus mempersiapkan anak-anak muda Papua yang bisa menjadi jawaban untuk masa depan Indonesia karena Papua ini kan pergerakan yang ada di Papua ini kan bukan hanya pergerakan misalnya KKB saja tapi ada think tank yang bisa berpikir bagaimana agar bisa memerdekakan Papua dengan cara lain bukan hanya kelompok yang memegang kejata saja tapi kelompok yang memegang buku dan bolpen untuk melakukan sesuatu pun bisa bahkan dengan menggunakan media sosial dengan menggunakan alternatif melalui internet ini kan sudah borderless dan siapapun bisa menjadi pembawa berita siapapun bisa menjadi penerima informasi dan ya itu harus dijaga semua itu perlu kehati-hatian karena isu Papua adalah isu yang seksi banyak sekali orang baik dalam negeri maupun luar negeri yang menggunakan isu Papua untuk menjadi panggung untuk dia misalnya dan ya ini harus harus kehati-hatian jangan sampai berdampak terhadap keamanan nasional kita ini khusus buat anak-anak pemuda Papua saya pikir kita harus terus mempersiapkan sumber daya kita sumber daya manusia kita harus berani untuk tidak bergabung dengan organisasi-organisasi yang tidak memberikan kepastian kepada kita tugas kita anak muda hanya satu mempersiapkan sumber daya manusia Papua untuk masa depan Papua untuk masa depan Indonesia yang pasti karena misalnya tahun 2035 Indonesia masuk di dalam bonus demografi dimana usia atau dimana angka jumlah anak muda akan lebih banyak daripada orang tua dan itu pun terjadi di Papua kalau kita anak-anak muda tidak siap maka kita akan menjadi ancaman tapi kalau kita siap maka kita akan menjadi peluang untuk menciptakan masa depan yang lebih baik nah khusus untuk anak-anak muda Papua mari kita sama-sama ya kita tinggalkan egoisme kita jangan kita terlalu banyak berpikir tentang sesuatu yang tidak pasti kita siapkan diri kita kita pastikan diri kita agar kita itu siap untuk menghadapi masa depan karena kalau kita tidak pastikan itu maka itu akan berdampak untuk turunan selanjutnya dan ya masalah Papua akan tetap menjadi masalah konflik akan tetap menjadi konflik tapi kalau dari sekarang kita sudah mau untuk mempersiapkan diri kita kemudian kita membangun narasi positif untuk Papua saya yakin Papua akan menjadi daerah yang luar biasa dan dari Papua Indonesia akan menjadi lebih baik terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.